Hai perbarui ilmu Islam kamu bersama religiwan di tv1news.com dan tv1 konek Assalamualaikum Ustadz mohon dijelaskan bagaimanakah ciri-ciri orang yang akan mati syahid adakah ciri-ciri tertentu silahkan Ustadz Hai Alhamdulillahimmanasyaitanirrojim wa matadri nafsu mazatak sibukada tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi tidak ada yang tahu dimana dia akan mati lalu kemudian bagaimana orang tahu bahwa dia akan mati syahid Allahualam bisawab itaku firasatul mu'min fainnahu yanzuru binurillah takutlah kamu pada firasat orang beriman karena dia memandang sesuatu dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ada istilah its teori kasyaf kasyaf artinya tira yang tersingkap bisa jadi dari mimpi bisa jadi dia menampak sesuatu ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala illa manir tada ada orang-orang yang diridai Allah lalu ditunjukkan Allah penampakan itu tapi itu tidak bisa di request tidak bisa diminta itu bukan kemauan kita tapi kemauan Allah subhanahu wa ta'ala syahid artinya syahid melihat kenapa disebut dia melihat karena sebelum mati itu malaikat sudah Allah mengepakkan sayapnya dan dia melihat tempatnya di surga itu makanya orang yang mati syahid itu tersenyum walaupun mati itu kulunat zindaiqatul maut sakit tapi rasa sakitnya kalah disebabkan indahnya surga yang dia lihat dan itu hanya penampakan surga saja surga yang hakiki adalah mala a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata wala uzunun samiat belum pernah didengar telinga wala khatara ala kalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia dan kemudian syahid maknanya masyhud mati yang dipersaksikan oleh para malaikat seluruh malaikat-malaikat menyaksikan dia sebelum mati itu malaikat turun inna alladhina qalu rabbunallah orang yang berkata rabku Allah summa staqamu istiqamah dia tatanazzalu alihimul malaikah maka turun malaikat orang yang mati syahid termasuk yang istiqamah lalu turun malaikat apa kata malaikat Allah takhafu jangan kau takut wala tahzanu jangan sedih orang yang mati itu ada dua perasaan pertama takut yang kedua sedih apa beda takut dengan sedih takut masa depan takut menghadapi masa depan maka hilang takutnya hilang sedihnya setelah malaikat berbisik ala tahafu ala tahzanu setelah hilang takut dan sedihnya datang bahagianya karena malaikat wa syiru bil jannati lati kuntum tu'adun kau berbahagia dengan yang dijanjikan Allah SWT Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh